Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys disini gue pengen bagi satu trik nih Hai trik cara mengetahui umur dari akun freefire kalian atau kalian bisa mengetahui total diamond yang kalian miliki selama kalian bermain freefire ini jadi misalnya nih misalnya kalian main selama 2 tahun jadi kalian bisa tahu tuh selama 2 tahun totalnya diamond yang kalian punya itu berapa Hai tapi sebelum ke caranya ini guys kalian wajib subscribe dulu buat yang belum terus di share tutorial ini biar banyak kawan-kawan kalian yang tahu triknya yo langsung saja jadi setiap pertama tutorial ini guys klik pengaturan terus di pengaturan ini kalian klik tombol lainnya nah disini di tombol lainnya ini ada tulisan browser sebelahnya ini clear caceh kalian tekan aja guys nggak papa ya enggak ngefek apa-apa nih ini hanya catatan web lalu kalian tekan kembali nah kalau udah udah kembali kalian tekan firepass Hai setelah kalian udah masuk di firepass ini kalian matikan datanya dulu ini ini Wifi Hai kalian matikan dan datanya dulu terus kalian klik tombol yang ini di pojok tersebut paling kanan ada ada logo-logo dunia gitu apa namanya dia kayak mirip lokel dunia lah ini dia lalu kalian pas tampilannya kayak gini kalian salin ini ini tokennya ini kalian salin pelan-pelan Aduh lanjut saja langsung ke tekan ke firepass terus kalian tekan eh enggak sebelum kalian matiin Wifi nya terus kalian tekan logo dunia ini lalu salin tokennya sudah lalu nyalain lagi Wifi nya tekan keluar kembali nah jadi token yang tadi itu untuk setiap orang berbeda ya jadi enggak sama setiap token itu dari perorang berbeda terus kalau udah kalian salin tokennya kalian buka Chrome Chrome atau Google lah punya di Chrome tes terus setelah kalian udah di dalam Chrome kalian ketik Hai haru-haru begini free-firm nah disini guys saat kalian udah masuk di dalam website ini kalian klik tombol tiga di yang di paling kanan atasnya garis tiga lalu tekan alat nah ini disini ada total Diamond di beli sama tanggal penciptaan kalau yang Diamond di beli ini maksudnya misalnya gini ya kalian main itu main free fire selama dua tahun nah di tombol Diamond di beli ini kalian bisa ngecek selama dua tahun kalau yang bermain itu kalian punya total Diamondnya berapa sama kayak tanggal penciptaan aku nih kita cek dulu yang the total Diamond di tombol aktif token ini kalian salin aja yang token tadi itu nah ini jadi Hai total membeli total Diamond gua nih total pembelian Diamond gua ini adalah 16.000 Diamond ya dikit kalau dijumlahkan dalam dollar 608 dollar Hai Coba dicap dulu 608 dollar Hai 9 juta Hai jadi total gua top up di akun ini totalnya 9 juta kalau diperupiahkan Hai kalian komen di bawah ini eh total Diamond kalian tuh berapa totalnya Coba kita cek lagi di tanggal pembelian akun Hai sama kayak tadi ya di salin aja tokennya Hai baru dapatkan informasi Hai ini gua buat akun pada 2018 ya tepat dua tahun tiga bulan yang lalu anjas Hai em4 bulan ini bisa dihitung empat bulan Hai jadi gua mainnya udah dua tahun empat bulan yang lalu anggir lama juga ya coba guys kalian komen di bawah total total lama akun Glenn itu kapan kalian main akun kalian main kefire tuh pertama kapan kita di cat dulu alatnya nih terus satu lagi nih di bawahnya ada Nick generator di niggrat dinit generator ini kalian bisa membuat Nick lumayan bagus lah di sebelah atas nih yang lain-lain DJ apalah itu misalnya nih afdak nih yang munculnya lumayan keren lah Hai yang bingung mau dapet nipnya fornitnya kayak gimana cari aja disini Oke guys sekian cuma itu video saja yang bisa gua share tutorial ini jangan lupa di-share ke Guil atau teman-teman WA kalian jangan lupa subscribe share wakomen oke Thank you ntar jumpa lagi di tutorial berikut ko subilang cinta tapi sembunyi dia aduh Tuhan sakit sampe sa subilang cinta baru masa ko tipu ko bawa dia sudah Sumpah sa kecewa tangis su tutup tawa haruska sapu cinta sabawa balik Sa tersangka kenapa ko begitu siyo saja Tuhan jaga ku dengan dia Semoga dikasih ko bahagia Terima kasih